Standar seorang musik director ya, dari titlenya aja udah keliatan bahwa music director. Jadi dia harus punya kemampuan musical pastinya, dan kemampuan mendirect. Jadi dia harus punya kemampuan leadership gitu loh. Jadi ada dua, kalau dari sisi musik, udah pasti dia harus kurang lebih tahu fungsi, karakter, teknik-teknik dasar lah. Untuk memainkan setiap instrumen yang ada di dalam bandnya gitu. Jadi gak mesti bisa mainin, tapi harus ngerti fungsinya kira-kira. Tekniknya ada apa aja, jadi supaya bisa mendirect teman-teman bandnya itu. Kemudian akan lebih baik kalau memang punya kemampuan arrangement musik. Semakin tinggi kemampuan arrangement musiknya, tentunya transisi yang akan dibuat, cara dia memimpin bandnya, dan membawakan setiap musik yang ada, tentunya akan jadi lebih baik. Yang berikutnya tadi, dari sisi leadership, dia harus punya leadership. Dan arti harus mampu untuk bisa menginspirasi orang, mampu mengeluarkannya terbaik dari orang, mampu menolong setiap anggota tim yang mungkin perlu dibantu dalam latihan atau yang lainnya. Dan yang udah pasti harus punya servant leadership. Artinya selain memimpin, juga harus tahu melayani, menolong setiap orang untuk sampai ke goalnya. Jadi bukan seperti yang zaman dulu kalau kita ada oknum-oknum musik daratan yang kesannya hebat, jago, tapi intimidatif gitu loh. Jadi bukan seperti itu, harus kembali menjadi pelayan dan menolong teman-teman yang lain. Jadi itu kurang lebih requirement dari seorang musik daratan. Terima kasih.